Ketika Anda sudah menemukan produk apa yang ingin Anda beli atau produk apa yang ingin Anda jual Anda kena cari supplier Ada beberapa macam marketplace China yang sangat terkenal diantaranya Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik dan nonton video ini Saya akan berbagi dengan Anda tentang dropship dari China ke Malaysia ataupun China ke Indonesia Dengan biaya pengiriman yang sangat murah tentunya Ini akan berguna bagi teman-teman yang baru mula usaha Ataupun bagi teman-teman yang seorang dropshipper ingin membeli barang daripada China ke Malaysia ataupun ke Indonesia Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru nemu channel kami Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta turn on notification-nya Agar kalian tahu kalau kami upload video baru Stay tuned dan jangan di skip, langsung aja kita ke pembahasannya Baik teman-teman, gimana sih caranya dropshipping dari China ke Malaysia ataupun China ke Indonesia Sangat mudah dan simple Yang pertama ialah produk dan supplier Ketika Anda sudah menemukan produk apa yang ingin Anda beli atau produk apa yang ingin Anda jual Anda kena cari supplier Ada beberapa macam marketplace China yang sangat terkenal Di antaranya ialah Taubau 1688, Pindu2, ataupun Alibaba Terserah kalian mau menggunakan yang mana Tapi disini saya akan ambil contoh simpelnya aja Yaitu Taubau Karena Taubau dapat melakukan pembelian dengan Mastercard, e-card, ataupun debit card yang visa tentunya ya teman-teman Ini sangat memudahkan teman-teman dalam melakukan pembelian Jadi setelah kalian unduh aplikasinya, kalian cari produk yang ingin kalian jual tadi dengan harga termurah Contohnya seperti ini, harganya 20 yuan Nah setelah itu kalian perlu memasukkan alamat pengiriman gudang Kalau kalian belum mengerti dengan mengisi alamat pengiriman gudang Karena mungkin menggunakan bahasa Mandarin itu tidak apa-apa Kalian bisa meminta tolong dengan customer service kami Kami akan membantu Anda mengisi alamat pengiriman gudang Dan sedikit info ya teman-teman Gudang kami hanya menarikkan 5 yuan sampai dengan 10 yuan untuk satu paket Kalau misalkan teman-teman banyak pengiriman atau teman-teman memang sudah langganan sehari Misalnya 20 sampai 30 paket itu akan lebih murah Saya katakan tadi 5 yuan per paket seperti itu ya teman-teman Nah setelah itu Anda memasukkan metode pembayaran seperti yang saya katakan tadi Debit card, Mastercard, dan e-card Nah Anda pilih salah satunya Kalau misalkan Anda di Indonesia kamu bisa pakai Genius Genius sekarang ada e-cardnya Jadi kamu bisa pakai itu Dan lakukan pembelian dengan mudah Nah setelah kamu check out Kamu lihat total keseluruhan biaya dari produk tersebut Memang ada beberapa toko yang menetapkan free shipping Dan ada yang non-free shipping Dan juga karena kita melakukan pembeliannya dengan Mastercard atau e-card Itu ada biayanya Nah setelah Anda klik dan muncullah biaya keseluruhannya Misalnya 25 yuan Barulah kamu bisa mengkalkulasikan ke ringgit Malaysia Ataupun ke rupiah Indonesia Oke teman-teman selanjutnya Selanjutnya kamu pasti bertanya Berapa sih sebenarnya biaya penyiriman dari China ke Malaysia Ataupun China ke Indonesia Ya teman-teman Kami tarifkan sebesar 15 ringgit ataupun 16 ringgit ke Malaysia Dan sekitar 60 ribu sampai 90 ribu untuk ke Indonesia Itu tergantung daripada alamat teman-teman sendiri Jadi untuk mengetahui detailnya Teman-teman bagi customer service kami Alamat kalian Dan kami akan menghitung biaya penyiriman daripada ke alamat kalian Tentunya sangat murah ya teman-teman Untuk jumlah 1 kilo dan bebas pajak Nah setelah itu apa sih biaya-biaya selanjutnya Nah tadi saya katakan teman-teman Biaya penyiriman Biaya gudang yang sekitar 5 yuan ataupun 10 yuan Nah kita taruh saja 10 yuan Karena biasanya dropshipping hanya mengambil 1 ataupun 2 paket Seperti itu ya teman-teman V-service kami sekitar 5 ringgit sampai 7 ringgit Atau sama seperti gudang Kalau misalkan 1 atau 2 paket 1 atau 2 kilo kami mengambil dengan biaya 7 ringgit Ataupun di Indonesia kami mengambil biaya 25 ribu sampai 40 ribu ya teman-teman Jadi tergantung banyak atau enggaknya produk yang kalian akan beli Dan yang terakhir ialah fee and service daripada Shopee itu sendiri Nah baik teman-teman Setelah kalian mengetahui semuanya Kalian bisa menjual produk yang ingin kalian jual Dan kalian bisa jual di media sosial kalian Seperti Instagram, Facebook, ataupun Telegram Nah teman-teman Seperti video animasi sebelumnya Saya katakan kalau kalian menjualnya di sosial media kalian Seperti Facebook, Instagram, Telegram, atau WhatsApp Kalian akan mendapatkan uang lebih cepat dan lebih mudah tentunya Karena customer kalian langsung membeli kepada kalian Dan transaksi langsung kepada kalian dengan transfer bank Jadi kalian tidak membutuhkan modal sama sekali Kalian langsung bisa membeli barang daripada marketplace China tadi Tapi sebaliknya kalau kalian menjualnya di Shopee ataupun Lazada Kalian membutuhkan sedikit modal dan sedikit waktu tentunya Karena kalian akan menerima pembayaran setelah customer menerima paket Nah teman-teman setelah kalian menerima pembayaran dari customer kalian Yang perlu kalian lakukan sekarang Ialah menginformasikan kepada customer service kami Alamat customer kalian ataupun alamat kalian Dan berat barang serta bentuk barangnya Kami akan menjumlahkan ke kalian total yang saya sebutkan tadi Biaya pengiriman, biaya gudang, biaya service kami Dan biaya fee and charge daripada Shopee Setelah itu kalian membeli barangnya daripada marketplace tadi Marketplace China atau Ubau tadi Dan mengirim ke gudang kami Lalu saya akan memberikan atau kami akan memberikan link pembelian daripada Shopee tadi Link pembayaran service tadi Kalian hanya perlu membayar di Shopee Dan kalian tunggu 8-14 hari barang akan sampai ke kalian Jadi itu aja ya teman-teman Step by step dropshipping daripada China ke Malaysia Sangat mudah dan simple Kalian bisa menjual barang apapun yang kalian mau Atau kalian bisa membeli barang apapun yang kalian inginkan Dan kalian hanya perlu memahami apa yang saya katakan tadi Seperti produk dan supplier Metode pembayaran dan alamat gudang Serta link pembelian kalian di Shopee kami Setelahnya kalian hanya perlu menunggu customer kalian membayar kepada kalian Request pertanyaan kalian di kolom komentar Saya akan mencoba menjawab Dan saya akan memenuhi requestan kalian Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan kalian cepat mengerti Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa Semoga kalian menjadi super seller dropshipping Sampai jumpa di video selanjutnya Dan see you